itu disitu baru kita merasakan sebuah keuntungan yang materi tadi dan ini di bidang peternakan saya merasakan bahwa ketika kita awalnya hitung-hitungan itu dari sebuah materi yang ada adalah keuntungan itu hanya akan ada di atas kertas tapi faktanya ya, baik Pak Budi kalau ngomong-ngomong soal 23 nih nah kebeneran disini ada salah satu juga nih produk dari hasil ternak Pak Budi boleh dijelasin sedikit Pak? kenapa dulu bisa berani mulai di umur 23 dan sekarang ini produk apa sih? sahabat hasil juga kalau misalkan boleh tahu bisa langsung cerita lama sih, cerita pendek cerita, boleh? menyesuaikan aja jadi kameramin sanggup ya? siapa tau? jadi hati-hati terhadap sesuatu yang instan hati-hati terhadap sesuatu yang instan karena instan itu lebih cenderung orang itu melupakan sunatullah melupakan proses karena hukum kausalitas itu sunatullah itu kausalitas sebab akibat jadi Alhamdulillah waktu itu ini bicara sedikit pribadi boleh ya? jadi Allah mentakdirkan segalagi semuanya Allah mentakdirkan bahwa ketika umur kelas 2 SD itu berapa ya? 2 SD? 6-7 tahun lah ya 6-7 tahun saya dititipkan ibu saya di masjid di sebuah masjid di Solo asli Solo saya asli Solo asli Solo ke Hijrah Bogot jadi kalau mau bikin buku itu ada buku namanya From Solo to Hero oh iya? bukan From Zero to Hero tapi From Solo to Hero tapi From Solo to Hero ditambuh bukunya jadi orang tua saya ibu itu menitipkan saya di masjid jadi walaupun rumah dengan masjid itu kurang lebih jaraknya lima ratusan meter tapi hampir setiap hari saya tinggal di masjid aktivitas dengan teman-teman masjid kemudian juga tidur di sana jadi rumah itu menjadi rumah yang kedua itu rumah pertama itu masjid oh nah di masjid itu berinteraksi dengan banyak orang yang jamaah masjid dengan background tertentu dengan background banyak ada yang NU Muhammadiyah ada yang Salafi tablik dan macam-macam namanya kita di masjid iya dan kita melayani jamaah artinya kita terbuka oh nah disitu kita belajar terbuka pikiran kita dengan kemajemukan dan disitu kita belajar bagaimana menjaga atau melayani menjaga rumah Allah maka kita dijamin dicukupkan rezeki kita dan disitu kita belajar bagaimana melayani jamaah yang begitu banyak dan begitu macam-macam lah begitu ya dari zaman SD itu ya dari SD insya Allah nah itu dan di masjid itu kita diajari sebuah kedisiplinan kok bisa sebelum orang pada datang kita udah harus siap-siap sudah standby sudah standby baiknya ada yang bersih-bersih dan macam-macam semuanya deh semuanya sampai kalau gak ada khotibnya pun kita harus siap oh gitu oh gitu ya pokoknya namanya takmir masjid itu harus siap untuk semuanya eh nah di masjid itu Alhamdulillahnya kebanyakan rata-rata di masjid itu teman-teman atau sahabat-sahabat yang set lebih senior jadi saya termasuk junior sehingga secara pola fikir secara kebiasaan itu kebawah dan di masjid itu rata-rata mereka itu entrepreneur hmm awalnya dari situ ya iya dan minim yang bekerja bekerja jadi dari kecil dan bapak saya juga entrepreneur juga bapak saya adalah pengrajin emas di Solo bukan bikin emas tapi bikin kerajinan dari emas untuk dibikin kalung, gelang, cincin dan macam-macam nah jadi disitu kita banyak belajar dengan orang banyak belajar melayani banyak belajar memahami banyak belajar tentang berwirausaha karena kadang kita diajak untuk bersih-bersih majid diajak untuk mongkar proyek alhamdulillah di masjid kita itu usahanya itu adalah usaha kontraktor oh berarti kalau ditarik mundur ada korelasinya ya jadi di masjid kita itu gasing plafon, gipsum, bangunan dan macam-macam itu itu dari produk sendiri ya jadi bikin list gipsum gitu ya kemudian kita kadang diajakin ke proyek bongkar bangunan diajakin ke proyek ngecek tukang dan macam-macam itu dari situ tetapi terlepas dari itu itu kan kegiatan di masjid Alhamdulillah di rumah mulai dari kelas 5 SD kalau tadi di masjid itu saya tinggal mulai dari kelas 2 SD jadi CEO shift everything gak bisa semuanya bisa ya pokoknya segala sesuatu lah harus bisa kita harus bisa nah disitu ya kalau bicara tinggal di masjid Alhamdulillah sampai dengan keluar dari SMA wih lumayan lama ya dan Alhamdulillah ada sebuah kegiatan tambahan waktu itu kelas 5 SD tepatnya kembali lagi ini peran ibu peran orang tua ya kalau tadi ketika saya kelas 2 SD itu dititipkan di masjid diserahkan ke seorang ustad ustad saya nitip budi untuk di didik dibina di masjid walaupun pulang balik ke rumah dan tidur di masjid dan macam-macam tapi saya merasa enjoy nah di saat kelas 5 SD ibu saya memberikan saya tiga pasang burung parkir tiga pasang burung parkir nah dari tiga pasang itu saya sama sekali tidak berpikir usaha dan macam-macam oke tapi saya berusaha disitu itu saya enjoy gitu ngalir itulah hobi itu terjadi jadi disaat kita itu menjalani sesuatu dengan call out passion juga kita belum bicara ke arah passion hatinya itu basically yang paling sederhana kita bicara dengan kesenangan kita oke ketika kita menjalani sesuatu itu dengan sebuah kesenangan hobi itu kan berarti senang iya kita menjadi sesuatu itu dengan cinta maka apapun yang akan terjadi kita sudah siap semuanya mau buruk atau baik mau buruk atau baik yang penting happy karena cinta kita itu jadi itulah kekuatan cinta itu membuat kita bisa bertahan itu iya karena iya namanya udah cinta gimana sih susah diungkapkan maka ketika ketika dikasih amanah tiga pasang burung parkit itu maka saya rawat aja dan saya happy aja di saat hari sekolah libur hari Minggu misalnya saya saya sekolah rata-rata libur hari Jumat selama 9 tahun saya libur hari Jumat dari dulu ya dan begitu ketemu libur hari Minggu itu happy dan ketika libur hari Minggu itu saya nongkrong di pasar burung sebuah pasar burung besar di Solo sampai dengan hari ini masih masih ada itu nongkrong liat burung nongkrong sambil jualan burung begitu ya sampai pada suatu masanya banyak pedagang tahu dan pada datang ke rumah dan tidak terasa itu kan kelas 5 SD SMP burung itu sudah sampai ratusan pasang dan itulah yang menjadi tambahan bekel uang saku oke sampai dengan SMA jadi ketika kita minta ke orang tua beliin sepatu tas atau apa maka kata orang tua itu ya itu kan ada hasil dari bumu coba dijual aja sebagian hmm ada sebuah tantangan happy itu jadi kita beli sesuatu dengan hasil keringat dan itu didikan yang sangat luar biasa menurut saya jadi bagaimana ya saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mengkondisikan saya ya pendidik saya mulai ditinggal di masjid kemudian dikasih betul tiga burung tiga pasang burung sampai ratusan pasang itu hikmahnya adalah eh bagaimana ketika kita itu harus belajar disiplin bangun subuh sholat ke masjid kemudian setelah itu kita ngaji setelah ngaji kita apa belajar dan setelah belajar selesai kita ngasih makan burung dulu sebelum berangkat sekolah hmm itu sebuah kewajiban dan ketika siang pulang sekolah kita beli pakan sorenya sebelum kita main harus ngasih pakan dulu artinya mau ngapain pun kamu ada sebuah tanggung jawab loh yang tidak bisa kita tinggalkan ini makhluk hidup loh ini benda hidup loh kamu setanggung jawab gimana dan ternyata kita gak hitung-hitungkan usaha itu tapi justru dari situ diberikan hasilnya ada sebuah hadis bahwa ketika kamu memperlakukan makhluk itu dengan baik maka insya Allah dia itu akan berbalas mendoakan kebaikan buat kamu baik di dunia maupun di akhirat jadi kadang kita gak berpikir bisnis tapi kita berpikir bahwa kita ingat beliau ini hamba Allah loh kita perlakukan dengan baik beliau maka dua beliau mendoakan buat kebaikan kita dan Allah juga membalas kita dengan kebaikan juga double ya double dan itu bisa terekspresikan dengan pertumbuhannya yang bagus kalau kita pengemukan domba beranaknya banyak kalau misalnya itu burung dan justru disitu baru kita merasakan sebuah keuntungan yang materi tadi dan ini di bidang peternakan saya merasakan bahwa ketika kita awalnya hitung-hitungan itu dari sebuah materi yang ada adalah keuntungan itu hanya akan ada di atas kertas tapi faktanya lebih banyak satu biutang tidak tertarik banyak nyangkut gitu ya atau misalnya banyak kejadian yang di luar dugaan dan kita terforsir dengan wah harus begini harus begini dan itu gak bisa ini nanti akan rugi akan begini jadi bukan keberkahan yang kita dapat bukan kenyamanan yang kita ini tapi ketika kita sudah all out tadi dengan ingin memberikan yang terbaik karena ini adalah makhluk Allah maka makhluk Tuhan maka kita akan mendapat balasan kebaikan itu ada ungkapan dari dosen saya salah satu guru salah satu IPB bahwa nanya masih ternak bud masih pak ya itu insya Allah akan selalu menguntungkan maksudnya pak iya kamu beternak itu akan selalu untung kok bisa pak iya kamu sudah dikasih kesempatan untuk perawat dia itu sudah keuntungan buat kamu dan ketika kamu memperlakukan baik kepada dia dia akan mendoakan buat kamu walau walau tidak untung secara materi kamu itu sudah untung nah jadi yakinlah bahwa dengan beternak itu menguntungkan beternak itu menguntungkan iya dan saya jadi kalau kita buka di hadis Riyadu Shalihin di urutan hadis yang ke 600 bisa dibuka nanti bahwa rata-rata para nabi dulu itu adalah peternak hmm karena disitu pengemblengan mentalitas seseorang itu disitu sehingga ya tadi yang tadi disampaikan dengan hewan saja dia care dengan yang tidak bisa diajak bicara saja dia care apalagi nanti menghadapi umat yang bisa diajak berbicara dia harus lebih care disitu apalagi ya makanya dengan sesuatu yang tidak benda hidup saja ya insya Allah kita bisa lah gitu makanya memang mungkin ya kalau saya menganggapnya dalam sebuah peternakan itu apalagi merah domba itu ada semua keberkahan dan keberkahan itu kebersihan nambungan asas manfaat yang kebersihan nambungan dan dalam peternak itu yang kedua saya menganggap bahwa memang dia bukan segalanya tapi dia bisa menjadi awal dari segalanya buktinya Rasulullah Rasulullah ketika kecil penempaan mentalnya dengan peternak mengembala kambing awalnya setelah mengembala kambing disitu dilatih mental dilatih ketekunan Rasulullah diajak pamannya untuk berdagang berlatih entrepreneurship setelah mentalitinya kebentuk dibina entrepreneurshipnya jadi mental dulu baru entrepreneur setelah entrepreneurship dimodalinlah sama seorang Khadijah karena dia dikenal sebagai orang yang profesional dan diberikan gelar al-amin maka investor datanglah Khadijah dan nantinya menjadi pasangan hidupnya itu sebuah anugerah berarti kalau dari step-step itu pertama adalah pembentukan mental dulu medianya melalui peternak setelah pembentukan mental melalui peternak pembentukan apa ya kapabilitasnya kemampuan ber-entrepreneurshipnya diajak ekspor diajak berdagang sama pamannya tapi basically mentalitinya sudah kebentuk dulu iya dari peternak ya iya kebentuk diajak lebih profesional dengan berdagang dan itu cakep berintegritas akhirnya diberilah gelar al-amin pokoknya kalau dagangan kamu dititip sama Rasulullah insya Allah untung lah karena bila jujur branding branding brandingnya ada al-amin dipercaya investor masuk gitu silaturahim terjadi jadilah keluarga jadi saya jadi oh ternyata orang tua saya dulu itu oh peternak gunung parkit itu mentalit tanggung jawab tanggung jawab ketekunan biasa dengan kotor-kotoran rajin dididik untuk arah situ bukan berarti saya mengatakan rajin tidak tetapi ada sebuah pendidikan dari orang tua untuk kamu harus bisa rajin kamu harus bermental kuat kamu harus ulet punya tanggung jawab juga digabungkan dengan lingkungan temen-temen yang rata-rata di masjid itu berbilang usaha entrepreneur juga kamu berentrepreneur ya sudah terjadilah di situ jadi kalau saya beritibak kepada Rasulullah oh ternyata begini ya kayaknya maka ini menjadi sebuah inspirasi inspirasi apa ketika kita bikin sekolah Rasulullah itu beternak usia berapa sih? usia SMP SD SMP maka bagaimana kita bikin sekolah alam sekolah alam itu ya kamu SMP disini boarding school dikasih bekal dengan ternak praktek dengan ternak kasih tanggung jawab nih kamu miara ayam kampung nih kamu miara domba didampingi dengan kita sebagai praktisinya diberikan saluran marketnya yang kita sudah jalan menjadi kalengan seperti ini misalnya domba gitu kan atau misalnya ayam kampung kaleng begitu itu bukan dalam ranah mengeksploitasi anak-anak tetapi dalam rangka pendidikan anak-anak se-usia SMP itu mental mentalnya begitu mentalnya sudah terbentuk di peternakan melalui peternakan jadi peternakan ini media yang sangat efisien untuk membentuk karakter mental seseorang anak terutama anak-anak usia SMP yang masih lebih setelah nanti SMP selesai fasenya lurus dengan Tafid misalnya SMA nya diajak Rasulullah sudah mulai berdagang ekspansi dibina karakternya ditempel skillnya dengan entrepreneurship jadi ketika tadi dia SMP tadi berproduksi dengan ternak melatih mental dan berproduksi dengan ternak di saat SMA dia dilatih untuk berentrepreneur memasarkan produknya bersosialisasi dengan warga-warga sekitar bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih luas jaringannya bersosialisasi bersosialisasi melatih online sehingga harapannya lulus SMP di kita lulus SMA di kita dia sudah matang muslim planner cakep begitu nah itulah yang ingin niatan kita yang ingin kita bentuk di Tasnim ini ada sekolahnya yang mau fasilitasin itu iya kalau bicara ke Tasnim Vintage nanti ada sekolah itu niatannya untuk membentuk seperti itu jadi maka kalau bicara kita ke properti di Tasnim ini maka kalau kita bilang bagaimana kita bisa membuat atau membentuk beli tujuan beli dunia tapi untuk tujuan akhirat beli dunia untuk tujuan akhirat kira-kira begitu nah kita coba untuk mewujudkan itu jadi buat bapak ibu atau calon konsumen iya kami bukan memberikan sebuah janji tetapi kami berikhtiar seoptimal mungkin bagaimana di sini itu bisa bapak ibu bukan hanya beli properti yang notabene ini dunia tetapi bisa mendapatkan sebuah bonus atau suasana atau yang bisa untuk tujuan akhirat dengan apa ya dengan lingkungannya dengan kondisi alamnya dengan silaturahimnya dan mati silaturahim itu karena di sini kan banyak nanti banyak orang gitu ya sehingga dengan masyarakatnya berkumpul gitu jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya one stop living one stop living atau ya itu building happy living atau mungkin miniatur baldatun tayibatun walaupun gofur amin begitu masyarakat insyaallah Pak Budi ini Alhamdulillah kita udah dari tadi ya udah banyak cerita banyak intermezzo nya banyak yang didapat dari Pak Budi secara langsung semoga sahabat aslim di rumah yang nonton bisa mengambil pelajaran hikmah manfaat ya jika ada yang bermanfaat mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jariah amin semoga bisa menjadi jariah semoga ada tepistikomah dalam sebuah kebaikan jika ada sebuah kesalahan maka ya biarlah itu menjadi yang di maafkan buat pemiksa sahabat aslim semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih